Pihak sekolah prihatin atas keadaan yang dialami oleh Mariza, ia harus dirujuk ke rumah sakit guna pengobatan lebih lanjut, di mana akan dilakukan operasi pada salah satu organ tubuh Mariza. Pihak sekolah SMK Negeri 1 Liwa, serta pemerintah desa bahwai kecamatan Balik Bukit, berikan sumbangan dana kepada Mariza penderita penyakit ginjal dan beberapa infeksi lainnya pada Sabtu siang. Pada hari Senin tanggal 2 November mendatang, pihak keluarga akan meminta surat rujukan ke rumah sakit pilihan yang ada di Bandar Lampung dari Rumah Sakit Alimudin Umar Liwa. Pihak sekolah bersama komite menyerahkan bantuan tersebut secara langsung di kediaman mursi orang tua Mariza, di mana sumber dana tersebut hasil dari partisipasi dari Dewan Guru beserta donatur lainnya. Terkait perekonomian memang keluarga tersebut bisa dibilang keluarga kurang mampu atau tidak mampu karena selama ini keluarga tersebut tinggalnya di gunungan, tentunya di perahuai pemadu. dari pihak sekolah tentu saja berterima kasih kepada media yang saya pikir karena ini sebagai perhatian juga kepada masyarakat terutama siswa sehingga mau datang untuk menanyakan perihalnya. Saya mengirimkan juga tiga orang guru untuk melihat menjemuk langsung di rumahnya. Pada saat itu juga ada laporan dari guru kita menyampaikan perihal ini kepada semua guru di SMK untuk minta bantuannya. Selain itu, pihak sekolah serta pemerintah desa bahwai berharap semoga proses operasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari Lampung Barat, Dewi Andalasnet melaporkan. Selamat menikmati.